Kenaikan harga batu barang itu bukan karena permintaan yang meningkat jauh sementara suplainya tetap. Tapi ini justru terbalik, permintaannya tidak harus bertumbuh tinggi tetapi suplainya yang rendah. Negara yang menjadi produsen utama batu bara selain Indonesia dan Kalimantan Selatan, seperti Australia, Tiongkok, Amerika Serikat sendiri dan Rusia juga sebagai produsen batu bara, ini sedang menurunkan produksi mereka. Yang saya ingin ingatkan, kita harus waspada, kita belum tahu sampai kapan mereka mengandungkan produksi. Yang kita harus pahami, ini adalah momentum sesaat karena menurunnya suplain, bukan karena permintaan yang meningkat.